Hingga Rabu malam, Mapolsek Astana Anyar masih dijaga ketat oleh anggota Sabara Polrestabes Bandung pasca aksi radikalisme bom bunuh diri. Nampak halaman depan Polsek Astana Anyar dipasang garis polisi serta ditutup rapat oleh petugas. Pelayanan masyarakat dan juga enam tahanan yang mendekam di sel Polsek Astana Anyar juga dialihkan sementara ke Polrestabes Bandung. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada di halaman Mapolsek hancur akibat ledakan bom. Kombes Pol Ibrahim Tompokabit Humas Poldaw Jabar mengatakan selain mengalihkan pelayanan petugas juga akan kembali membuka jalan raya Astana Anyar agar aktivitas pasar di sekitar lokasi kembali normal. Guna menjaga keamanan masyarakat, petugas kepolisian juga akan berjaga di depan lokasi kejadian pada hari ini. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri, pada Rabu malam sudah dibuka kembali di jalan Astana Anyar yang sempat ditutup. Kejadian tadi, kita carakan TBTKP juga pengecekan dari tim, beberapa tim yang masuk mulai dari tim Gegana sampai dengan tim Inafis. Jadi sampai tadi sore memang tim Inafis juga sudah mengumpulkan beberapa alat-alat yang ada dan juga sudah melakukan pengecekan-pengecekan terkait dengan efek dari ledakan-ledakan yang ada. Nah untuk itu, kemudian kita memberikan pengamanan terkait dengan lingkungan polsek ini dan juga melakukan sterilisasi di beberapa areal dengan membuat barikade-barikade untuk menjaga TKP yang ada. Seperti diketahui dipindahkannya layanan tersebut, akibat banyaknya fasilitas mapolsek Astana Anyar rusak paska ledakan. Seperti pintu, kaca, serta listrik yang mati. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan.